Bisa sampai harganya 100 ribu, dimana keadilan? Kalau di Jawa baru naik 500 peraknya demonya 4 bulan Baru naik 1000 demonya 4 bulan Coba saudara-saudara kita yang ada di Selamat menonton Kegayaan yang dimiliki Indonesia Timur menjadi daya tarik bagi banyak orang Baik di tingkat nasional maupun internasional Namun sayang dalam hal pembangunan dan sumber daya manusia Indonesia Timur paling sering diabaikan dibandingkan dengan Indonesia Barat Bagaimana tidak di masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya Indonesia Timur selalu dianaktirikan Adapun saat kunjungan presiden sebelumnya ke Indonesia Timur Mereka seakan-akan menjadikan momen tersebut sebagai ajang pencerian harta karun Untuk merampas semua kekayaan yang ada di Indonesia Timur Tak hanya merampas kekayaan yang ada Mereka pemenindas rakit Indonesia Timur Dengan cara mempersulit akses transportasi Mengabaikan sumber daya manusia Hingga memahalkan semua harga barang Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Romy Rafa Seorang warga Rotendau di NTT Yang mengatakan bahwa pada 2013 Suatu ketika teman saya dari Jakarta Semperin saya ke Rotendau Dia ajak saya berkeliling Kami pun mengisi bensin eceran 3 liter Dan itu kami membayar 200 ribu Dia pun kaget dan geleng kepala Karena harga bensin di NTT sangat tidak terkendali Saya pun bilang ke dia Welcome to Indonesia Timur Saya kaget 3 tahun yang lalu saat ke Wamena pertama kali Saya tanya ke rakyat Bensin di sini berapa harganya Sudah-sudah tahu 60 ribu per liter Pak Saat-saat tertentu justru malah bisa 100 ribu per liter Bayangkan Di Jawanya berapa 6.450 Di Wamena Di Puncak Di Lani Jaya Bisa sampai harganya 100 ribu Dimana keadilan Dimana keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau seperti ini diterus-teruskan Kalau di Jawa Baru naik 500 per Demonya 4 bulan Benar tidak? Gmni ikut tidak? Demo Baru naik seribu Demonya 4 bulan Coba saudara-saudara kita Yang ada di Pegunungan Tengah Di Wamena Berapa puluh tahun Menikmati harga 60 ribu sampai 100 ribu Diam saja Gak demo Gak bicara Coba Sedih saya melihat Seperti itu Sehingga saya perintahkan Sudah Beli pesawat Untuk mengangkut Khusus mengangkut BBM Ke Kabupaten-kabupaten Di Pegunungan Tengah Subsidinya berapa Kalau ada yang bertanya Subsidi berapa sih Untuk masalah ini 800 miliar Ada yang menanyakan Ke saya Pak itu subsidi Nanti Pertamina rugi Ya 800 miliar Kenapa? Tanya balik Kenapa ke 800 miliar? Diam Subsidi BBM Yang dulu-dulu 300 triliun Diam semuanya Harganya disana Masih 60 ribu Juga Gak ada yang komplain Masa-masa sulit Yang dialami oleh Rakit Indonesia Timur Di zaman presiden-presiden Sebelumnya Kini mulai pudar Disebabkan Karena hadirnya Seorang presiden Yang benar-benar Peduli dengan Rakit Indonesia Timur Siapa lagi Kalau bukan Jokowi Dodo Ya Anak tukang kayu tersebut Mampu menghapus Air mata Rakit Indonesia Timur Yang sudah dirasakan Selama berpuluh-puluh tahun Telah selesai Rumah sakit Dr. Johannes Leimena Di Ambon Yang kita harapkan Ini akan memberikan Layanan Kesehatan yang prima Untuk masyarakat Di Indonesia Bagian Timur Utamanya di Provinsi Maluku Dan Lebih khusus lagi Untuk Kota Ambon Ini adalah rumah sakit Yang sangat besar Sehingga kita harapkan Indonesia bagian Timur Bisa dilayani Di rumah sakit Dr. Johannes Leimena Ini Dan dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya resmikan Gaduk Induk Layena Gaduk Induk Jayapura PLTA Ginyem PLT Mikrohidroprafi Dan Dua jalur Salon udara Pegangan tinggi Di Papua Saya resmikan Kendungan Tanjuri Tumpu NTV Jembatan Teluk Kendari Saya resmikan hari ini Bendungan Paseloreng Dan Bendung Gilireng Di Kabupaten Waju Provinsi Sulawesi Selatan Siang hari ini Saya nyatakan Diresmikan Komenado Bitung Ruas Menado Danu Wudu Saya Resmikan Hari ini Saya resmikan Pos Lintas Batas Negara Muta Ain Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Bandara Toraja Di Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Dan Bandara Pantar Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Saya Resmikan Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!